Warga di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dihebohkan dengan hilangnya tali pocong jenazah. Pencurian diduga dilakukan menjelang subuh saat keluarga almarhum pulang usai menjaga makam. Hingga kini kasus pencurian tali pocong masih dalam penyelidikan polisi. Inilah video amatir yang menunjukkan sebuah makam dengan kondisi porak-poranda. Di area pemakaman di Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo pada selasa pagi kemarin. Makam diketahui baru berusia tiga hari. Bahkan jenazah yang wafat pada Jumat pagi masih terlihat jelas. Jenazah sendiri wafat pada Jumat legi, pada pagi hari dan dikebumikan pada Jumat sore. Warga setempat memiliki kebiasaan bahwa setiap warga yang meninggal pada Jumat legi, makam-makam tersebut akan dijaga selama tujuh hari. Dan makam jenazah tersebut menjadi yang dijaga oleh keluarganya. Diduga pencurian tali pocong dilakukan pelaku pada selasa dini hari menjelang subuh. Pasalnya sejam malam pertama dimakamkan. Makam tersebut selalu ditunggui keluarga dan baru pulang pukul dua pagi. Memang kenapa Pak? Itu meninggalnya pas hari apa? Hari tertentu apa sih? Jumat atau lebih Pak? Memang sering Pak kejadian itu terjadi di sini? Saya dengar tulangan dua kali Pak. Tulangan sini sama mendalam. Kalau di sini cuma satu kali. Tapi biasanya memang kalau meninggalnya malam Jumat itu apa dijaga Pak? Dijaga. Pada umumnya dijaga. Terus yang makam ini gimana waktu itu? Katanya dijaga atau gimana? Dijaga Pak. Berarti apa tidak sampai pagi Pak menjaganya? Sampai jam dua. Belum diketahui pasti maksud pelaku pencuri tali pocong, namun kuat tugaan tali pocong yang dicuri digunakan untuk ilmu hitam. Sementara itu, pencurian tali pocong yang terjadi di wilayah Kecamatan Tulangan sudah terjadi dua kali. Sebelumnya juga terjadi pencurian tali pocong di area pemakaman pada desa lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton.